Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk adik-adikku sekalian Selamat berjumpa kembali dengan Papi Teduko di channel Semua Pasti Pintar Channel yang membahas problem matematika hingga mendapatkan angka yang tepat, cepat, dan benar Kali ini kita akan belajar bagaimana menghitung akar pangkat 3 dari satu bilangan Oke, kita mulai saja bagaimana menghitung akar pangkat 3 dari 27 Nah, kita lihat untuk mendapatkan akar pangkat 3 dari satu bilangan Papi mempunyai 3 tips yang adik-adik harus ingat Tips yang pertama adalah untuk angka puluhan dan ratusan Maka jawabannya adalah 1 digit atau 1 angka atau kategori satuan Oke, kita lihat angka 27 ini adalah masuk kategori puluhan Maka jawabannya adalah 1 digit atau 1 angka Nah, sekarang pertanyaannya Berapakah angka yang ada di dalam garis ini? Nah, untuk mencari angka tersebut kita ingat tips yang kedua Yaitu, ingat angka 0, 1, 4, 5, 6, dan 9 Artinya apa? Artinya, jika angka belakang dari satu bilangan misalkan ini Jika angka belakang yang kita hitung adalah 0 Maka jawabannya adalah juga 0 Jika angka belakangnya 1, maka jawabannya 1 Jika angka belakangnya 4, maka jawabannya adalah 4 Kita lihat di sini Apakah masuk ke kategori tips ini? Kita lihat angka belakangnya adalah 7 Dan ini tidak termasuk tips ingat angka 0, 1, 4, 5, 6, dan 9 Nah, berarti jawabannya berapa dong? Nah, untuk mencari jawabannya ingat tips yang ketiga Jika angka belakangnya bukan 0, 1, 4, 5, dan 9 Maka jawabannya adalah 10 dikurangi angka tersebut Kita lihat angka belakangnya adalah 7 Maka jawabannya adalah 10 dikurangi 7 Berapakah 10 dikurangi 7, adik-adik? Oke, benar Jadi, jawabannya adalah 3 Berarti akar pangkat 3 dari 27 itu sama dengan 3 Nah, untuk mengkonfirmasi uang Apakah akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3 Adik-adik bisa kalikan 3 dikali 3 dikali 3 Sambil dengan 3 kali Maka jawabannya sudah pasti adalah angka 27 Oke, selanjutnya Bagaimana dengan angka yang lain? Nah, untuk angka lain kita coba sekarang Kita mencari akar pangkat 3 dari 216 Oke Jawabannya berapa? Nah, kita ingat dulu tips yang pertama Untuk puluhan dan ratusan Jawabannya adalah 1 digit Angka 216 ini masuk kategori ratusan Maka jawabannya juga sama dengan akar dari 27 Yaitu 1 digit saja Nah, sekarang Nah, sekarang jawabannya Berapakah angka yang ada di dalam garis ini? Nah, untuk mencarinya kita lihat tips yang kedua Ingat angka 0, 1, 4, 5, 6, dan 9 Kita lihat angka belakangnya adalah 6 Dia masuk kategori yang ini Yang kotak ini Jadi, jika angka belakang yang kita hitung adalah 6 Maka jawabannya adalah 6 itu sendiri Maka, jawabannya dari akar pangkat 3 dari 216 itu sama dengan 6 Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Bagaimana cara menghitung atau mencari akar pangkat 3 dari 1 bilangan? Adik-adik ingat 3 tips ini dengan baik Maka, adik-adik dapat dengan mudah menjawab pertanyaan ini dikurang dari 10 detik Oke, adik-adik Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua Dan tetap semangat untuk belajar Dan ingat, untuk video selanjutnya Papi akan menghitung akar pangkat 3 yang lebih besar Yaitu, angka ribuan, puluhan ribu, sampai dengan ratusan ribu Maka, tetap untuk subscribe di channel ini Untuk mendapatkan tips-tips yang lebih mantap lagi Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih telah menonton